Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Maribateri Baiklah kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana Dari pembungaan Dari buah labu ya teman teman Mana bagiannya bunga yang jantan Dan mana yang bunga Yang betina, ini seperti ini kelihatannya Teman teman, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk subscribe, like Dan komen, dan klik tombol merah Di bagian bawahnya teman teman Ya baik ini kelihatannya teman teman Seperti ini, ini contoh Dari bunga jantannya teman teman Ini memikri Daun dari bunganya Dan tangkai bunganya cukup panjang Seperti ini, ini juga Bunga jantannya teman teman Seperti ini kelihatannya Ini sudah mulai Ada semut ya teman teman Lakukan proses penyerbukan Seperti ini Ini labunya sudah berumur Dua bulanan ya teman teman Dan biasanya Tiga setengah bulan Sudah bisa dipanen Seperti ini kelihatannya bunganya teman teman Sudah banyak yang mekar Bagian bunganya Ini bunga jantannya teman teman Ini tidak dapat Menghasilkan buah Seperti ini kelihatannya Biasanya Biasanya kalau bunga batinnya itu Pendek ya teman teman Bagian batang bunganya Seperti ini, ini cukup panjang Itu juga Banyak bunga jantannya teman teman Ini juga tidak bisa Menghasilkan buah Dan ini juga teman teman Ini juga tidak bisa Menghasilkan buah Keliatannya cukup panjang Seperti ini juga teman teman Ini kelihatan Ada daun bunganya Dan cukup panjang Biasanya Yang bertinai itu Pendek dan tidak memiliki daun ini Teman teman Ini akan mekar nantinya teman teman Besoknya Nanti akan mekar Dan batangnya cukup panjang Sini juga Cukup panjang teman teman Dan bagi teman teman yang Mereka support channel ini Dengan cara subscribe Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen Seperti ini kelihatan teman teman Ini Bunga batinanya teman teman Keliatan Pendek bagian tangkai bunganya Dan ini dapat menghasilkan Buah Atau Bakal buah teman teman Ini juga Dan ini juga Terlihat Perbedaannya Dan Bunga jantan ini dapat Di Dicabut Atau digunting saja Teman teman Seperti ini Saya lihatkan Ini gunting Dan nanti dapat diserbukkan Ke Bunga batinanya Cukup panjang teman teman Tangkai Bunganya Saya cabut satu lagi teman teman Yang sudah mekar ini Ini juga Sudah mekar Ini kelihatan teman teman Cukup panjang Tengkai Tengkai Bunganya Dan ini tidak akan Menghasilkan buah teman teman Ini akan mati Nantinya Seperti ini Dan cukup panjang teman teman Ini yang bertindaknya Akan kita rawat Kita rawat sampai berbuah Dan kita Kurangi daunnya teman teman Untuk Memperkuat pertumbuhan Dari bunganya Agar bunganya pun Tidak Tidak Gugur Ini cukup banyak Bagi bunga teman teman Dan ini Bunga jantannya Seperti ini juga Bunga jantan teman teman Ini nanti akan Bekar Biasanya Di tiap Cabang Berbeda Berbeda teman teman Ada yang jantan Dan ada yang bertina Ini yang nantinya Kita rawat Dan kita kembangkan Yang bertina Teman teman Ini jantannya Nanti akan layu Dan Putus bagian Ujung daunnya Daun bunganya Teman teman Seperti ini Bukan lepas Seperti ini Dan menghasilkan Seperti ini saja Teman teman Dan mati Ya Seperti ini kelihatannya Teman teman Dan bagi teman teman Yang ingin memberikan saran Silahkan ditulis Kolom komentar Baik teman teman Cukup bagus Ini juga Dan sangat baik Perkembangannya Teman teman Baik Sekian dulu Dari channel Mari Petani Dan jangan lupa Untuk subscribe Like Dan komen Agar channel ini Terus termotivasi Buat video-video Yang bermanfaat Teman teman Klik tombol merah Di bagian bawah Teman teman Klik Semuanya banyaknya Tombol merah Bawahnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subscribe Sebanyak-banyaknya Teman teman Terima kasih telah menonton